Dan budak asal Afrika itu adalah aku, Barokah. Beberapa bulan-bulan selepas kepulangan Muhammad kecil, Sayyidati Aminah memutuskan, kami akan pergi ke Yastrib, mengunjungi paman dan bibi, kerabat dan sanak famili dari jalur Nene Uyud Muhammad, Salma binti Amr an Najariah. Dua unta telah disiapkan. Kita akan ikut rombongan kafilah dagang yang menuju ke utara, ujarnya. Aku menyiapkan segala macam perbekalan. Muhammad telah genap berusia enam tahun saat itu, seorang anak yang bertubuh tegap nanorupawan, tidak memancarkan apapun kecuali belas kasih. Sesuatu yang bisa membuatmu jatuh hati, meluluhkan hati paling keras sekalipun. Kecuali, fakta bahwa ia seorang yatim dengan ibu yang miskin. Ia tidak kekurangan apapun, karena perhatian dan kasih sayang dari kakek serta paman dan bibinya tidak pernah ada habisnya. Dia berkawan karib dengan Hamzah, pamannya, yang usianya sebaya dengan Muhammad, juga dengan Syafiah, adik seibu Hamzah, yang mengasihi Muhammad dengan tulus. Harits, kakak tertua ayah Muhammad, melahirkan seorang anak lelaki bernama Abu Sufyan, seseorang yang memiliki kemiripan dengan Muhammad, dan mereka juga berkawan baik. Sesuatu yang menenangkanku, karena Tuhan Abdullah meninggal terlalu muda, sedang ia seorang yang baik hati, dan Muhammad bahkan belum mengenalnya. Kami berangkat ke utara, 500 km menjauhi Mecca, Sayyidati Aminah diuntahnya, aku bersama Muhammad diuntah yang lain, hingga tiba di perkampungan Bani Adi bin An-Najar. Mereka menyambut kami dengan gembira, Muhammad pada suatu hari, pergi belajar berenang di rumah saudaranya, suku Khocraz, dan saudaranya itu, kemudian mengajarinya bermain layang-layang. Pada hari yang lain, beberapa orang Yahudi lewat, dan ketika melihat Muhammad, mereka terkejut, berkata, dia adalah Nabi Umat ini, dan ini adalah negeri hijrahnya. Nabi, ulangku dalam hati, meyakinkan diri sendiri, Muhammad akan menjadi seorang Nabi. Setelah sebulan tinggal di sana, kami memutuskan untuk pulang. Segala perbekalan telah disiapkan. Pun demikian kedua unta kami, Sayyidati Aminah naik ke untanya, dan aku naik ke untaku bersama Muhammad. Sekali lagi, ikut rombongan kafilah dagang yang pulang ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan, Ibunda Muhammad itu jatuh sakit, terserang demam. Kami terpaksa berhenti, demi merawatnya. Tetapi, sakitnya kian lama, kian parah. Aku berusaha menghiburnya, mengobatinya, menjanjikan bahwa ia hanya harus bertahan beberapa hari lagi, dan setibanya di Mekah, semua akan baik-baik saja. Tetapi, semuanya berakhir di sana, di Al-Abu'a. Tidak mungkin bagi kami berbalik ke Yastrib, sedang membawa jenazah Sayyidati Aminah ke Mekah, adalah ide yang jauh lebih muruk. Ketika kafilah dagang berikutnya lewat, kami ikut serta. Aku mengaitkan tali kekang unta yang satu ke unta yang kami tumpangi, menggendong anak kecil yang diserang kemalangan bertubi-tubi itu, makin lama makin bergerak ke selatan, menjauhi Abwa, menjauhi kuburan Sayyidati Aminah, menjauhi masa silam. Gentar oleh nasib dan hari esok. Bersabarlah, Ujarku. Segera setelah tiba di Mekah, semua akan baik-baik saja. Dan aku menceritakan kepadanya betapa luhur nasabnya, betapa mulia dia adanya, betapa besar kasih sayang kakek, paman, bibinya, betapa ia kelak akan menjadi orang besar, betapa semua ini tidak lebih dari guratan takbir, bahwa lusa, kebahagiaan yang lebih besar akan datang, bahwa ia seorang rupawan yang tegar, bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Abdul Muttallib mengasuh Muhammad secara penuh. Kasih sayangnya, yang sejak semula sudah sangat besar, kini berlipat oleh hasrat untuk, katakan, membalas dendam. Dendam pada kehilangan oleh sebab kepergian Tuhan Abdullah, dan Sayyidati Aminah, yang ia lampiaskan dalam bentuk kasih sayang, tanpa batas kepada cucu yatim piatunya itu. Muhammad akan, pada suatu hari, duduk di dipan khusus milik Abdul Muttallib, di dalam Masjidil Haram. Ketika paman-pamannya melihat itu, mereka mengangkat Muhammad dari dipan di itu. Dipan yang tak ada seorang pun berani mendudukinya. Tetapi, sang kakek, yang melihat itu justru berkata, jangan larang anakku duduk di atas kursi ini, dan bersumpah, demi Allah, ia kelak akan menjadi orang besar. Pemuka Quraysh itu kemudian mendudukkan Muhammad di sampingnya. Pengusap punggungnya penuh kasih. Kini, hampir setiap hari, orang-orang Mekah menyaksikan betapa pemuka mereka tidak bisa dipisahkan dari cucunya itu. Keduanya saling bergandengan tangan. Di depan Kaabah, di sudut-sudut lain kota Mekah, ketika empat puluh orang pemuka suku berkumpul di Darunaduah demi membahas suatu persoalan, Abdul Muttalib akan membawa serta Muhammad, yang saat itu berusia tujuh tahun. Lebih dari itu, lelaki sepuluh itu tak kansungkan meminta Muhammad mengutarakan pendapatnya, seolah ia seorang pemuda cerdas dalam usia yang matang. ketika para sahabatnya mempertanyakan kebiasaan itu, Abdul Muttalib menjawab, masa depan cucuku ini sungguh gemilang. Tetapi, setahun lebih kemudian, Abdul Muttalib meninggal. Kekayaannya merosot pada tahun-tahun terakhir, dan warisan ia tinggalkan amat sedikit. Abu Muttalib, saudara si ibu Tuhan Abdullah, mengambil alih pengasuhan Muhammad, sebagaimana wasiat ayahnya. Tetapi penyair berbakat itu amat miskin. Ia, bersama istrinya, memang tidak pernah kurang dalam hal memberikan kasih sayang kepada Muhammad. Fatimah binti Asad bahkan sering membiarkan anak-anaknya lebih lapar, hanya karena mereka ingin membahagiakan Muhammad. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, seorang pemuda yang sukses dalam beberapa kali perjalanan dagangnya, ia menikah dengan seorang saudagar kaya raya bernama Khadijah. Pada hari pernikahan itu, Khadijah menghadiahinya seorang budak remaja bernama Zaid bin Harissa, seorang budak yang dihadiahkan oleh hakim, keponakan Khadijah untuk bibinya itu. Zaid seorang merdeka pada awalnya. Ayahnya berasal dari suku Khald, sedangkan ibunya dari suku Thoy. Dua-duanya suku yang terkenal di utara. Suku Khald memiliki wilayah kekuasaan yang terbentang dari Syam hingga Irak. Sedangkan suku Thoy memiliki seorang penyair yang kemahsyurannya amat legendaris, Khadijah. Beberapa tahun setelah ibunya membawa Zaid untuk mengunjangi keluarganya, desa tempat mereka tinggal di jarah oleh sekelompok penunggang kuda besi Bani Koin. Zaid diculik dan dijual kepada Ukaz sebagai budak. Ukaz menjualnya dengan harga tinggi kepada hakim. Beberapa tahun kemudian, ia melihat romongan dari sukunya berada di jalanan Mekah. Pertemuan yang telah lama ia damba, tetapi kini terasa berbeda. Untuk sejenak, ia bingung, bagaimana harus menceritakan situasi yang ia alami. Tetapi kemudian, sebagai seorang putra padang pasir, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mendatangi rombongan itu, memperkenalkan diri, dan berkata, Sampaikan ini kepada keluarga ku, meski aku jauh, tapi sampaikanlah kata-kataku kepada kaumku. Pada rumah suci aku menetap, di tempat di mana Tuhan disucikan. Hilangkan segala derita yang engkau hadapi, tak perlu ada untang-untang yang kelelahan bersegera kepadaku. Karena aku puji Tuhan berada pada yang terbaik, dari keluarga-keluarga terhormat, dalam barisan yang agung. Ketika Harisah mendengar ini, ia bersegera pergi ke Mekah ditemani saudaranya, ka'an, bermaksud menebus putranya itu berapapun harganya. Tetapi Muhammad berkata, biarkan ia memilih, dan Zaid memilih tetap di Mekah. Sesuatu yang membuat Muhammad berdiri di hijar, dan berteriak kepada orang-orang. Wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku, aku ahli warisnya, dan dia ahli warisku. Maka, orang-orang memanggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Pada hari pernikahan itu, Muhammad juga bersuka hati memerdekahkanku. Menikahkanku kemudian dengan seorang yastrib bernama Ubaid. Tinggal di sana, dan melahirkan Aiman. membuatku pada akhirnya lebih dikenal sebagai Ummu Aiman. Bahkan olehmu. Bukan begitu? Dan selepas suamiku meninggal, aku kembali ke Mekah demi seumur hidupku mengabdi kepada lelakinan bijak itu. Demi Allah, Muhammad bisa saja memperlakukanku buruk karena aku hanya seorang budak. Sedang kedudukannya kian hari kian tinggi. Tetapi, alih-alih melakukan itu, dia justru menegaskan. Sesungguhnya Ummu Aiman adalah sisa dari keluargaku. Satu-satunya hal yang berubah dari rumah tangga Muhammad, anakku, adalah bahwa rumah itu kini terlihat lebih lengang. Zainab telah menikah, dan Rukoya serta Ummu Kulsum juga demikian. Dalam beberapa hari pertama di Mekah, aku telah tahu bahwa pengaruh Bani Hashim sedang turun dan harapan baru dibebankan di pundak Muhammad. Harapan yang akan dengan mudah menjadi kenyataan karena Muhammad lah yang menerai perseturuan antar suku saat prosesi pembangunan Ka'bah. dia lah yang memastikan terjaganya perdamaian. Tetapi kemudian turun wahyu. lalu tiga tahun kemudian dakwah harus dilakukan secara terang-terangan. Siksaan demi siksaan dan cercaan jatuh bertubi-tubi seperti hujan batu. Kami mengimani Muhammad Rasulullah dan bersama-sama beliau menghadapi segenap cercaan. Pada suatu kesempatan beliau berkata barang siapa hendak menikahi seorang wanita dari penduduk surga maka nikahilah umu Aiman. Dan perkataan itu didengarkan betul oleh putra angkatnya Zaid. Dan ia menyampaikan keinginan itu kepada sang ayah angkat yang langsung merestui. Usama putraku dan Zaid lahir kira-kira kurang dari tiga tahun selepas hijrah. Ia sebaya dengan Hasan putra Fatima. Rasulullah akan menaruh Hasan di paha kanan dan Usama di paha kiri lalu berdoa. Wahai Allah aku menyayangi kedua anak ini maka sayangi pulalah mereka. Lihatlah hai engkau lihatlah betapa kontras kedua cucu Rasulullah itu yang seorang rupawan dan cerlang cemerlang yang satu lagi berkulit hitam dan berhidung pesek. Tetapi Rasulullah menyayanginya tanpa batas sesuatu yang mengharu birukan hatiku. Betapa tidak ketika suatu kali Usama tersandung hingga keningnya berdarah Rasulullah menyuruh Aisyah merawat luka itu tetapi putri Abu Bakar itu tidak sanggup lukanya terlalu parah. Rasulullah mendekati Usama dan mengisap darah yang keluar dari lukanya mudahkannya kemudian ketika Usama mengaduh kesakitan Rasulullah menghibur dan menenangkannya menenteramkan hatinya. Hakim keponakan Mandiyah Khadijah suatu hari datang bertamu ke Madinah Yastrib telah bernama Madinah saat itu dia menghadiahi Rasulullah pakaian seharga lima puluh dinar emas tetapi Rasulullah menolak karena Hakim masih musyrik aku tidak akan menerimanya kecuali aku membelinya Hakim akhirnya terpaksa menjual itu kepada Sampaman Rasulullah hanya mengenakannya beberapa kali ia menghadiahkan pakaian mahal itu kepada Usama hal yang membuat keluarga kami tidak memiliki apapun kecuali kecintaan yang kian lama kian besar tanpa pamrih ketika umat Islam tengah bersiap menghadapi perang Ubud Usama memaksa diri untuk ikut serta tetapi ia masih terlalu muda Rasulullah menyuruhnya pulang dan itu meremukkan hatinya sehingga ia menangis terseduh sedang ketika tiga tahun kemudian kesempatan untuk berperang di bawah komando Rasulullah itu datang lagi dalam perang hondak ia berdiri setegap yang ia mampu khawatir kalau Rasulullah akan sekali lagi menyuruhnya pulang dan tekadnya yang luar biasa itu meluluhkan hati sang kakek kepercayaan yang ia balas dengan tuntas di medan perang Hunain ketika Aiman kakaknya syahid di sisi Rasulullah usamah tetap bertahan tidak goyah ataupun gentar alih-alih itu bersama sedikit sahabat Rasulullah yang tersisa termasuk Abbas Paman Rasulullah ia berhasil mengembalikan kekuatan pasukan muslim yang sebelumnya kocar kacir akibat serangan mendadak musuh sehingga mereka mampu membalikan keadaan memenangkan pertempuran kelak di perang muadah ketika ayahnya Zaid bin Harisah gugur sebagai syuhadal ia tidak menjadi lesu apalagi mundur alih-alih itu ia terus bertempur dan bertempur bahkan ketika satu demi satu komandan dan perangnya gugur Jafar bin Abu Talib lalu Abdullah bin Rawah dan Khalid mengatur strategi demi bisa meloloskan diri dari kekalahan yang lebih telak sesuatu yang dipuji oleh Rasulullah menjelang hari-hari terakhir dalam hidupnya Rasulullah bahkan mengangkat Usama sebagai komandan perang komandan termuda setanjang sejarah hal yang membangkitkan protes dan keraguan hingga beliau marah besar wahai sekalian manusia jarnya aku mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usama jeda sejenak demi Allah seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya Zaid bin carissa demi Allah Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan begitu juga dengan putranya Usama kalau ayahnya sangat aku kasihi maka putranya pun demikian mereka mereka adalah orang yang baik hendaklah kalian memandang baik mereka berdua mereka juga adalah sebaik-baik manusia diantara kalian tapi Usama berangkat setengah hati ia tidak ingin melanggar perintah Rasulullah tetapi hatinya terlampau cemas untuk meninggalkan Madinah ketika Usama menjenguk kakeknya itu di bilik Aisyah beliau memberi isyarat agar putra bungsunya itu mendekat Usama mencium kening Rasulnya kekasihnya itu dan yang disebut belakangan mengangkat tangan menengadah ke langit mengusap wajah Usama kemudian ketika Rasulullah meninggal dan Abu Bakar menjadi halifah sebagian sahabat mengusulkan untuk mengganti Usama dengan komandan perang yang lebih berpengalaman tapi Abu Bakar menolak apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah tidak boleh diubah maka ia tetap mengirim Usama untuk berperang melawan Romawi aku sendiri selain urusan rumah tangga beberapa kali bersengaja ikut perang demi merawat para prajurit yang terluka memastikan mereka tidak kehalusan aku ingat selepas perang Khaiber yang dengan susah payah kami menangkan aku menghadap Rasulullah dan memeranikan diri untuk berkata Wahai Rasulullah berilah aku seekor unta tetapi di luar dugaan anakku itu menggeleng tidak hai ibu ujarnya aku hanya akan memberimu seekor anak unta anak unta aku merajuk tetapi Wahai Rasul ujarku itu tidak cocok bagiku itu terlalu mudah aku diam sejenak berilah aku seekor unta tidak Rasulullah bergeming aku tidak akan memberimu kecuali hanya seekor unta aku terus mencoba tetapi Rasul Allah terus menolak hingga kemudian beliau tersenyum dan aku mengerti terima kasih Wahai Rasul ujarku dan malu sendiri semua unta memang hanya seekor anak unta dan beliau tersenyum seperti selalu setiap kali beliau mencandaiku ketika Rasulullah meninggal aku merenungkan ulang kemenangan kemenangan ini keberkahan dari langit kelapangan rezeki dan kekuasaan Islam dan ingatanku terpatri pada tahun tahun perjuangan di Mekah hari-hari ketekanan dan keterasian oleh sebab intimidasi kaum kafir kuraj makin lama makin buruk hingga Umar bin Khotab seorang jagoan Mekah terdorong untuk pergi menuntaskan semua kekacauan ini dengan hunus pedang demi membunuh Rasulullah tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan Nu'aim yang berkata Wahai Umar kenapa tidak engkau urus keluargamu terlebih dahulu demi Allah ujarnya geram ada apa dengan keluargaku di tengah di tengah